Bakuda Paulang Menyong Piano Nah, di video kali ini kita akan cerita Kenapa kita bisa jadi forklift driver Di belakang ini ada forkliftnya Kita duduk disitu aja Buat videonya di forklift ini Kalau misalnya nanti ada suara brisik-brisik Maklumin aja ya, soalnya ini masih jam kerja Sebenarnya, tapi karena lagi nunggu Barang, jadi ya gak ada Kerjaan gitu, ini gue bilangnya Break tapi dibayar So, kenapa gue bisa jadi forklift driver Jadi suatu hari Gue liat ada temen gue yang tadinya Kerjaannya sortir barang juga Dia ambil lisensi forklift Ya, gue tanya sama dia prosesnya gimana dan sebagainya Nah, terus pada saat itu apakah gue langsung Pengen jadi forklift driver? Enggak sebenarnya, karena dia jelasin prosesnya Ya, sebenarnya gak terlalu susah Dan sebagainya, gue jadi tertarik Dan gue rasa gue perlu, kenapa? Karena itu bagus untuk meningkatkan Value gue Jadi gini, ya gue kan gak akan selamanya di company ini Sangat mungkin gue pindah ke company lain Dan bisa jadi, karena gue udah punya pengalaman sebagai freight sorter Freight handler, apapun itu namanya Ya, gue akan ke tempat yang mirip-mirip juga sama tempat ini gitu Warehouse atau apa ya Logistik Nah, di perusahaan logistik Kemungkinan besar seperti itu Nah, ada hal yang bisa meningkatkan kemungkinan gue Untuk lebih mudah dapat kerja di tempat lain Apa? Kalau lo punya skill tambahan Skill apa itu? Forklift Jadi gue kepikiran ngambil sertifikat forklift itu karena itu Bukan karena gue pengen buru-buru jadi forklift driver di company ini Tapi jaga-jaga kalau misalnya gue harus pindah ke company lain Gue punya value forklift itu Pun bisa digunakan kalau misalnya gue mau second year Mau ambil regional job Buat yang gak tau regional job Singkatnya Untuk memperpanjang visa kalian harus kerja regional di tempat yang jauh dari kota gitu lah Selama 3 bulan Forklift license ini bisa sangat membantu Karena lo punya nilai yang lebih Sehingga kemungkinan lo dikerima jadi lebih tinggi kira-kira gitu So, singkat cerita Akhirnya gue ambil lah lisensi forklift Buat lisensi forklift ini udah gue kontenin Nih, disini nih, ini thumbnailnya Disitu ada tulisan judulnya juga Kalian cari aja Itu prosesnya Akhirnya ya gue dapet lisensi forkliftnya Setelah gue dapet lisensi forklift itu Gue kerjalah seperti biasa Dan gue sempet ngabarin SPT gue Ngasih tau kalau gue dapet lisensi forklift Lagi-lagi bukan biar gue dipindahin Sebagai forklift driver Cuma ngasih tau aja Dengan harapan ada saatnya dia mau train gue Mau ngelatih gue sebagai driver forklift Terus gue ceritalah sama salah satu co-worker Yang kerja juga barang gue disini Dia udah lama di company ini udah 5 tahun Orangnya udah berumur Udah 50-an lah Gue ceritalah sama dia Gue udah punya lisensi forklift Terus dia bilang Lo kenapa lo gak jadi driver forklift aja Company ini tuh butuh Itu kurang driver forklift disini Terus gue bilang Oh gue udah bilang kok sama SPT-nya gitu Terus dia bilang Oh lo harus latihan Lo harus punya pengalaman Baru lo bisa ditempatkan sebagai forklift driver Terus gue mikir kan Lah gimana cara dapet pengalamannya Gak dikasih kesempatan gitu Ini sama kayak fenomena Perusahaan butuh fresh graduate Yang punya pengalaman 2 tahun Terus semua perusahaan kayak gitu Gimana caranya fresh graduate punya pengalaman 2 tahun Kalau gak ada perusahaan yang mau terima gitu Pengalaman di dalam Nah itu yang gue rasain di company ini gitu Walaupun lagi-lagi Gak apa-apa juga kalau gue gak jadi forklift driver kan Cuma setelah gue pikir-pikir Iya ya pengalamannya penting ya gitu Terus gue konsultasiin lah sama co-worker gue ini Temen kerja gue ini Terus gimana ya caranya biar gue dapet pengalaman ya Dia bilang Ya lo coba aja sendiri Menarik nih Menarik sekaligus Resiko nih gitu Apa resikonya? Resikonya yang pertama Ya gue menghambat kerjaan yang lain Kayak ini nih kalian lihat tuh Ada dari perusahaan itu yang lagi kerja Kalau gue mau narmandir Belajar angkat sana angkat sini Menghambat kerjaannya dia gitu Kalau dia mau lewat Ya gak bisa jadi secepat itu Karena kehalangan gue lagi belajar gitu Itu satu Resikonya gue menghambat orang lain Dan mungkin bikin mereka kesel Yang kedua Kalau ketahuan SPT gue Gue gak tau apa yang akan terjadi Bisa jadi gue dimarahin Tapi Gue diyakinkan lagi sama Temen kerja gue ini Katanya Orang-orang yang jago disini Nyetirnya udah jago forkliftnya Itu tadinya juga Dari nol Belajar di company ini gitu Dari freight sorter Terus Yaudah Dia ide sendiri Gitu Belajar-belajar sendiri Sampai akhirnya Lancar dan jago Terus akhirnya gue memberanikan diri Yaudah lah gue latihan Nah ini sempet Kalian lihat tuh Di Instagram gue Kalau yang follow Instagram gue Gue sempet buat story itu Kalau gak salah gue masukin di highlight story deh Judulnya Forklift magang lah pak Nah itu gue bener-bener awal-awal Baru belajar banget Terus Gue beberapa kali juga live Instagram Live di Youtube Live di TikTok Gue nyetir forklift Di awal-awal Jadi gue belajarnya itu gak Pas lagi sibuk ya Pas lagi kayak gini nih Nah Pas lagi Tidak ada Tidak banyak kegiatan Gue biasanya ngambil cage itu Terus gue naikin ke atas itu Yang simpel-simpel Gue tunjukin ya Ini yang gue lakuin Pas awal-awal Nyetir forklift Nah ini gue bawa Terus gue naikin ke atas itu Tuh Nah dulu gue awal-awal Latihannya gini-gini aja Dulu kayak gini aja gue lama banget Kalau sekarang ya udah mulai Terbiasalah gue udah tau celah-celahnya Kalau ini kayak ini Ini kan agak nyangkutnya Gue udah tau nih nyangkutnya kenapa Dulu awal-awal gue struggle banget ini Nah Udah deh Tuh Nah gitu Atau mindahin pellet Mana ya Ya pokoknya pellet itu gue angkat Kalau misalnya ada dua Kayak ini tuh kan ada pellet tuh Misalnya ada dua Terus gue susun gitu Dulu awalnya cuma latihan gitu-gitu doang Pas udah mulai lebih lancar Udah mulai berani tuh gue nyetir forklit Di waktu yang agak sibuk Misalnya mindahin Kalau tadi kan bener-bener gak ada perlu-perlunya ya gitu Kayak gak penting-penting amat lah Nah pas gue udah mulai lancar Gue mulai berani melakukan hal-hal yang esensial Yang emang perlu dilakukan Contohnya kayak cage yang udah full Gue pindahin kemana gitu Ini gue masih takut-takut nih Jadi ada SPT ada diatasnya SPT lagi manager Gue waktu itu mau ngangkat cage-nya kan Yang udah full Gue liat manager gue Gue parkir lagi forkliknya turun Gue gak berani Gue gak mau ambil resiko dipecat Terus Singkat cerita Ada waktu dimana gue ketahuan Jadi gue lagi bawa cage itu Terus SPT Gue liat SPT Gue lagi ke toilet Karena ketemu kebetulan toiletnya deket sini nih Terus liat gue Waduh kaget kan gue Aduh mana nih Tau gak dia yang ngapain Dia liat gue gini Terus liat Malah seneng Malah seneng Orang latihan malah seneng Kenapa gue heran dia malah seneng Karena ada resiko lain yang tadi gak gue sebutin Apa? Resikonya adalah Ngerusakin barang Atau bahkan membahayakan orang lain Iya kan namanya lu masih belajar alat yang cukup Bukan alat berat sih ini Tapi mesin lah Mesin kan itu Bisa membahayakan orang lain Bisa lu ngerusakin barang Gue pikir dia Dia bakalan marah Karena itu gitu Ternyata malah seneng-seneng aja Jadi gue makin pede Ya long story short Akhirnya ya gue bener-bener nyetir forklift lagi Gini-gini Tugas gue sampai sekarang gak berubah Gue tetap freight handler Freight shorter Gue tetap nyortir barang Tugas utama gue bukan forklift Gue belum jadi driver long forklift sampai sekarang Nah tapi kalo ada waktu kosong Biasanya ya gue sambil latihan ya gue nyetir forklift aja gitu Untuk membiasakan Kayak ya bantuin hal-hal yang emang perlu Ya gue udah mulai berani tuh ngelakuin hal-hal itu Ada satu waktu SPV gue ini Kasih gue perintah untuk Ngambil barang yang itu Pake forklift Nah itu kan pellet gitu tuh Diambil pake forklift untuk dipindahin ke area lain Nah ini buat gue jadi lebih pede nih Karena ya berarti SPV itu udah mempercayai lo sebagai driver forklift Atau paling gak Lo dianggap ya bisa lah nyetir forklift gitu Dan ya udah gak malu-malu lagi Nah selanjutnya Biar video ini makin seru Gue mau ngajak kalian Atau ngasih tau kalian Gimana caranya nyetir forklift Seru kan? Sebelum itu Ini forklift yang jelek Gue pindah dulu ke forklift yang sebelah Nah Oke Kenapa ini gue bilang jelek? Karena di depannya Namanya apa ya? Tines apa kalau gak salah Gue lupa Itu dia naiknya tuh gak Gak bisa naik banget gitu Jadi buat ngangkat Barang-barang yang berat Itu agak susah Kira-kira gitu Ini sebenarnya Cara pengoperasian ya Kalau selain pake Ini Selain pake yang gininya Itu kurang lebih kayak mobil manual Gak mobil manual Karena gak pake kopling Gak pake gigi Kayak mobil matic Ada 3 pedal Gas Rem Sama kopling Gas, rem, kopling 3 pedal Kayak mobil manual Tapi jalannya kayak mobil matic Gue kasih tau Gue start ya Startnya disini Yang ini gak bisa di start Kalau gak pake sabuk pengaman Kalau yang itu bisa Gue tunjukin ya Ini gue gak pake sabuk pengaman ya Tuh Nyala kan Tuh Nah bisa kan Ini ada beberapa tombol Gue jelasin yang penting-pentingnya aja Lampu Dimana ya Ini lampu Tarik Nyalakan Ini lampu sen kanan kiri Kepencet lagi Kepencet klakson tadi Ini sen kanan kiri Sen kanan Sen kiri Oke Sama kayak mobil ya Kalau ini sennya Ini ada rem tangan Ini narik rem tangan Ini lepas rem tangannya Nah sekarang majunya Jadi buat majunya Ini tuh ada tombol disini Ini kalau diorong ke depan gini maju Lepas rem tangannya Maju Tuh Maju kan Maju Tapi jangan terlalu jauh Nanti kita nabrak gitu tuh Mundur aja kita Mundur Ini netral Mundur Ditarik ke bawah Ini kita mundur Tuh Kan Maju lagi Nah Oke Itu Jadi Ini cuma gas rem Gas rem Gas rem Oke Nah sekarang Gue mau jelasin yang Yang dua itu Gue lupa namanya beneran Tines apa apa gitu Jadi ini ada tiga Apa ya Tiga Eh salah Bentar Malu 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 Yang pertama ini Switchnya itu Naik turunin yang depan itu Gue tunjukin ya Tuh Naikkan Set Naik Naik Tuh Naikkan Gue turunin Nah Yang kedua ini Bukan naik turun gini Tapi Niringin gini Niringin ke depan belakang Nih Gue naikin ya Tuh Naikkan Dia set Gue turunin lagi Set Nah Yang ketiga ini Itu kanan kiri Kanan kiri Liatan kan Gitu Sebenernya cuma gitu aja Tapi Itu kan tadi gerakannya lambat banget ya Naik turun nih Ntar gue agak mundurin dikit Ini kalo kalian tarik gini kan lambat Ini gue Ini netral ya Positinya ya Gue tarik gini kan lambat Tapi kalo gue injek gas Tuh Jadi cepet Sama Yang ini juga gitu Nih Gue naikin dulu Nih yang ini ya Nih naik turunnya kan lambat ya Tuh Lambat kan Begitu gue injek gas Tuh 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 Cepet Sama kanan kirinya pun juga begitu Jadi Kalo di injek gas Ini akan lebih cepet Gitu Khusus turun Kalo turun Gak perlu injek gas Udah cepet Tuh Udah Tapi cuma turun gini doang Cuma turun yang gini doang Sisanya Semuanya harus injek gas Biar cepet Sekarang Tinggal yang terakhir Kopling ini Ini gunanya buat apa nih Yang pertama Kopling ini bisa Berfungsi buat rem Kalo di forklift Contoh ya Ini gue majuin nih Maju nih Ya kan Nih Gue injek koplingnya Berhenti Ini bukan rem loh Ini rem ini gas Keliatan gak Nah ini rem ini gas Gue injeknya kopling Tuh Karena remnya juga ikut Tuh Remnya juga ngikut ya Gue mundurin Mundur nih Jalan nih Gue injek Tuh Kopling loh ini yang gue injek Fungsi yang lainnya adalah Pas jalan Itu kan Biasanya kita pengen naikin Tines nya Gue sebut aja Tines lah ya Kalo gue salah ya Udah lah Enggak Gue pake bahasa Indonesia aja Garpu Nah gue mau nyebut ini garpu Bodoh amat Nah karena garpunya kan Mau kita naik turunin Gak mungkin dong kita naikin ya Garpunya pelan-pelan Makanya Kita pas jalan Injek kopling Biar naiknya tuh cepet Gue contohin Gue sambil injek kopling ya Tuh Ini sambil jalan nih Tuh Gitu kira-kira Jadi fungsi koplingnya itu Ya emang agak susah sih Dijelasin Tapi Kalo kalian nyepir Ngerti kalian gitu Gitu-gitu aja Kita parkir lagi Nah Tarik tren tangannya Matiin Itu Jadi kurang lebih Ya seperti itu Nyeder forklift Ah buat gajinya Kalo gajinya disini Gaji forklift itu Lebih mahal 2 dolar Gitu Jadi kalo gaji Sebagai fret shorter Itu 34,5 345 ribu Kalo forklift driver Itu lebih banyak 2 dolar doang Gak banyak sebenernya Gak Bukan gak banyak Sorry Gak terlalu banyak Sebenernya Gak sebanyak yang orang Bayangin bisa naik Lumayan jauh gitu 50 ribu Paling gak 50 ribu Ternyata cuma 20 ribu doang Jadi Ya itu jadi 365 ribu Per jamnya Tapi sebenernya lumayan Kalo naik 20 ribu kerja Misalnya 40 jam Dalam seminggu Berarti 20 ribu kali 40 jam 800 ribu Gitu Seminggu Dikali 1 bulan Dikali 4 Berarti jadi 3,2 juta Sebenernya lumayan sih Kalo dikaliin sama Berapa jam kita kerja Udah Itu aja sih Mudah-mudahan Kalian senang dengan videonya Mudah-mudahan membantu Kalo ada lagi yang mau gue bikin Silahkan Komen di bawah Oke See you on next video Video Sampai jumpa di video